Hai hahaha 12 Oh selamat datang kembali di channel kiman playing yaps di video kali ini gue pengen test drive kembali gue masih penasaran ya dengan pendan HT Pansgan ini yang dimana gue kemarin malam ngetes yang versi bonek ya itu boncos banget ya gue nyesel jajan gue pikir ada beda-bedanya ya walaupun emang itu cuman visual doang ya enggak nambah presentase tapi tapi ya seenggaknya dikasih seneng dulu gitu kayak baru beli digacorin dikit-dikit gitu kan ini malah kagak ampun gitu gamenya udah beli malah di makin boncos gitu ya udah beskini malah makin boncos penan ini Apakah versi biasanya lebih gacor daripada versi boneknya gitu ya kalau gitu kita langsung test drive aja di dua kartu yang gue udah siapkan ini ya ada jajan lebih sama legendary screenshot ya banyak banget yang bertanya ke gua Bang apakah TJ Anubis itu cocok pakai HT Pansgan nih bakal gue test drive buat kalian ya yang bertanya ke gua kemarin tentang TJ Anubis apakah cocok pakai HT Pansgan dan ini pakai kretong ya dengan set panel yang kalian bisa tiru kalau kalian punya ya kalau gitu langsung kita test drive kedua kartu ini bersama dengan HT Pansgan ya udah udah let's go guys lawannya sesama TJ Anubis dia bawa summerdoll summerdoll versi Star Candy enggak sih atau versi skin ini kan nggak kayak gini kan ya warnanya so gue Oke lah dibawa ini ya eh btw dua-duanya eh apa namanya gua bawa set brutal ya bener-bener offensive setnya nggak ada yang defense ini bener-bener offensive semua ya nggak ada kopi-kopi lemak enggak ada eh shield ya ini bener-bener brutal set brutal yang gua bawa ya jadi bakal kena apa ya bakal rawan kena serangan nih dengan set seperti ini jadi gua saranin lebih baik pakai set yang balance biar nggak terlalu cepet kalah ya kalah bangkrut atau TTL karena ini ga ada anti TTL sama sekali yang gua bawa dan ga ada defense buat lawan kartu bangkrut untung lawannya TJ Anubis yang set pendannya masih belum proper ya nih gua ngetes dua pendan yang di-release di event kali ini ya yaitu HT Pansgan sama HP E-Trap guys jadi bisa kalian menilai nanti ya kira-kira gua penen itu eh bagus gak buat kalian ambil dengan kondisi kartu yang kalian punya sekarang gitu kan sebenarnya gua selalu menyarankan menyarankan ya kalau kalian user apa namanya user kartu Olympic pendan serang yang paling tepat buat kalian pakai itu adalah ini guys eh tonjok sama HP I karena dua pendan serang itu nggak bakal nabrak sama kartu-kartu tipe Olympic kalau kalian pakai magnet lagi itu sebuah kekocakan ya karena nggak bakal aktif tuh magnet sampai kapanpun ya di kartu Olympic nabrak guys oke nah langsung bangkrut ya deh kenapa gua bawa Titanium discat ini buat counter dari skill exile ya ketika kalau gue ketemu lawan yang bawa exile ya oke percobaan pertama menang kita lanjut ke percobaan kedua gua bakal dua kali gameplay eh apa masing-masing kartu ini aja ya biar nggak terlalu lama duras videonya ya dah let's go yailah ada apa sih settingan banget anjir CL hari ini ketemu ya kartu yang sama terus ya ntar gua pakai legendari keretong ketemu keretong juga sih berburu settingan GM ini dia bawa pain shoes gila ini agak aneh sih lebih aneh dari TJ Anubis yang pertama gua lawan anjir bawa pain shoes gila unik sekali ya TJ Anubis player Thailand ini oke kita ke sini deh oke gua rasa sih kalau misalkan main di map lama ketemu sesama lawan yang nggak bawa exile jadi bebas gitu guys kagak ada halangan ya Excel tuh mengganggu anjir Excel tuh mengganggu jalannya pertandingan jadis oke tiga oh ya eh perhatikan juga kalau kalian mau pakai black hole skyland di kartu Olimpik itu perhatikan juga kartu Olimpik itu user blog atau enggak misalkan TJ Anubis kan ini kartu Olimpik yang yang user blog ya yaitu blog kabut Nah kalau misalkan kalian mau pakai black hole skyland di TJ Anubis itu gua nggak saranin ya karena bakal nabrak black hole-nya sama pusat kabutnya nih kasus yang udah lama kita bahas di sejak Yom apa sejak Yonrang rilis ya dua tahun yang lalu pas itu gua pernah nyoba Yonrang pakai black hole itu bener-bener kagak aktif ya black hole ya kalau nggak salah ya pokoknya nggak cocok lah user blog kabut pakai black hole itu nya jadi kalau misalkan kalian mau pakai Sky Island itu varian enggak ada sih nggak dicocok ya dari cocok sekalian variannya cuma ada black hole sama di ten ya dan itu dua-duanya nggak cocok buat kartu Olimpik yang user blog kabut guys bahkan bid yang diten itu nggak cocok buat user kartu Olimpik apapun ya entah itu TJ Anubis winter itu nggak cocok cuy oke ini hit pasgannya nggak berguna ya anjir dari tadi belum aktif-aktif ini kita sepuluh bebas sewa tiket ini gimana ceritanya TJ eh TJ Anubis hit pasgannya belum aktif ini oke untung dia nggak ada maju-mundur ya ini apa sih penen apa ini double windshield pack gitu double windshield pack cuk masih ada yang pakai itu ya pendant ya bener-bener jadul banget ya enggak enggak jadul banget sih beli tahun 2021 kalau soalnya dan itu eventnya saat itu mahal banget gua 27.000 atau 4000 ya gue lupa ya pokoknya gak penting pada tidak penting ya tetepan segan Iya sih kalau kalian udah penyakitkan power pasgan udah cukup sih enggak enggak harus pakai enggak harus pakai Hai tepat juga atau ngejar hai tepatnya nih kalau mau ngejar gue saran investasi dragnya aja karena kayak persentosnya bakal naik eh persentosnya naiknya kayak kita power pasgan cuma tonjoknya doang ya hai tepatnya jadul nggak dinaikin berak sih kalau kayak gitu nah ngegrot guys ngegrot ya oke pasang springtrap kita kesini aja dia ada travel biskuit helmet hei nggak aktif cok nggak aktif ituan gue gue vlog banget deh gue vlog banget deh roll dadu eh kita kesini aja deh kita kesini travel biskuit helmet-nya travel biskuit helmet-nya ini ya boncos padahal masih ada satu per dua memilih pembayaran no oke pasang jebakan kita kemana ya enak ya ke sini ke sini oke bubble 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 di charbius kena fitur dia fitur segel marble ya oke comeback Israel kita lanjut pakai legendari kraytong guys let's go Aduh ketemu Ocean barter fly obut banyak yang komen ya di video modal nekat gua kemarin Bang obut itu apa sih Bang Bang obut itu apa sih Bang obut itu adalah singkatan dari kartu meta terbaru yaitu Ocean butterfly ya jadi kita singkat aja karena game ngadi-ngadi gitu ya harusnya kan kartu meta yang baru tuh namanya cuma satu kalimat doang gitu meriel ya jadi simple kita nyebut ya ini malah diganti jadi the Ocean butterfly aja jadi mau nggak mau kita harus singkat ya biar nggak terlalu ribet Oke ini set kraytong gua ya ini gua ambil SC terakhir kemarin ya dua bulan kemarin gua nggak pernah pakai sejak saat itu gua ambil doang ya baru gua pakai lagi di konten ini si legendari kraytong sebenarnya legendari kraytong itu atau kraytong itu nggak mau nggak perlu bawa apa namanya ini ya enggak mau nggak perlu bawa HP guys karena dia udah punya skill panggil satu len ya bakal gampang banget sih memang satu apa satu tron pakai obut kalau misalkan lu nggak bawa XL ya di map lama eh di map baru dan terbukti gua kalah Hei kisah anak gua belum sama sekali main sial-sial ya obut bakal terlihat gg ketika lawan tidak bawa XL intinya itu dan kurung TTL oke Nike jangan pertama selesai gua selesai udah kok gua pakai set pendant kayak gini malah ketemu lawan-lawan yang set pendannya Wadaw ya 12 dia tuh tipe serangannya mirip-mirip bukan mirip-mirip bahkan mirip ya emang bener-bener mirip kayak yomra guys dia ada elektromagnetik movementnya sama skill panggil satu lainnya oke dan dia dibekali dengan super shield juga ya sih keraitong ini ya buat awalan player newbie atau comeback keraitong ini sangat rekomendasi sih cuman gua nggak bawa drawing bagus gua lupa bawa keretong itu nggak ada drawing bawa aneh kebiasaan abis ini kita bawa drawing deh kalau gua kalah lagi ini jangan-jangan ditiru sih set keretong gua ngaco anjir harusnya gua bawa drawing dan eh shield ya iya ya salah ini ngaco anjir set yang gua pakai hahaha bener anjir yaudah deh kita iya ih dia ngapa itu begitu biar apa lu begitu anjir lawan user block di map lama kalau nggak pakai kartu olimpik susah banget ngilangnya cuy oke oke bakal abis ya titan yang bisa gua oke aduh bro Aduh suram ini mau ngetes hyetepanjian malah nggak kelihatan anjir karena emang aktifasi dari hyetepanjian itu susah hyetepanjian lebih tepat ya harus maju mundur maju mundur itu juga kalau nggak boncos ya jadi yaudahlah kita last aja lah biar enggak terlalu membosankan konten ini gua niatnya mau nunjukin hyetepanjian bocet atau enggak malah kagak pernah aktif juga ya udah last guys obut oke gua lebih siap nih set pendant gua lawan si obut ini ya kenapa sih bisa ngasih jangan pertama gitu biar deh jadi jalan pertama gitu gua pakai set pendant XL anti-chat sama bawa drawing ya di match kali ini jadi gua lebih siap buat lawan kartu semacam obut atau kartu apapun lah peringatan lemak bodo amat gua yakin gua menang ya ayo kurung deh tuh kalau bisa nggak bisa kan kurung ini kita tinggal kasih eh hilang ya trap gua bakal hilang sih nih hilang guys nih trap gua guys digusur sama ombaknya sama ombaknya obut kalau dia ke belakang sih dia masih ke belakang deh nah kan bener bro tilang spay trap gua oke ini setnya sangat-sangat estetik sekali ya serba hitam guys serba hitam ya backgroundnya kenapa HT Pansgen versi biasanya malah polos kayak kayak gini kita balik lagi ke zaman prasejarah kalau ngeliat HT Pansgen versi biasa ini karena rata-rata penen-penen terbaru itu udah punya background tersendiri ya kalau background polos kayak ini kayak kurang gitu ya Oke lah di sembilan nah ini agak PR nih gimana nih cara ngalahin nih agak PR nih dia masih mau kurung penjara gua itu dia mau kurung penjara gua yakin gua eh oke duk mana tebel banget lagi ya kita 12 ke belakang aja kali ya Oh enggak enggak dua kedepan aja gua kedepan gua ada super super salt seolah oke berarti kita super salt gua nggak nyala lagi kita ke 10 keem kenapa keempat eh lima deh oke kita kesini just aktif aduh ini HT nya masuk ya HT nya masuk guys tapi si obut itu punya defense rebut marble jadi eh curi marblenya nggak bakal bisa tembus mungkin HT Jasmine masuk ke obut tuh gunanya cuman buat super shieldnya biar nggak ke recharge ya biar nggak nge-stuck gitu biar nggak ke-stuck ya gunanya buat itu doang karena kalau mau nyari curi marblenya si obut itu nggak bisa si obut punya defense rebut marble dan itu gede lagi versi legendarinya ya versi legendarinya itu 45 dan yang gua lawan versi legendarinya ya soalnya ditanduk ya oke kita kesini aja deh nah mau magnetik berarti bisa ngeaktifin HT Jasmine guys tadi HT Jasmine gua aktif tuh kita kesin aja semoga maju mundurnya mani maju mundurnya mani perak nah gitu dong 12 oke ada defense ya kita ke sebelas itu jasmen aktif tidak aktif kita kesini dapat bebas sewa 100% kita grid pole disini super shield gua kena mungkin kesini oke nice bubble switch water tidak nah dia tuh nggak bisa guys jadi nggak bisa buat nge-stuck super shield kalau dalam keadaan kena high adjustment nggak bakal bisa dia nggak bakal bisa mengakhiri turunnya dengan balutan super shield gitu balutan nggak tuh nggak bakal bisa lah pokoknya dia goblok roll dadu roll dadu musuh gua tuh roll dadu sama GM dah dan sistemnya ya kampret emang keboncosan mah udah jadi makanan sehari-hari player alger lah tapi kalau soal roll dadu yang ngaco ini nggak bisa terima gua anjir ya udah mungkin itu aja ya kita sudahi saja konten ini biar enggak terlalu lama pada intinya emm HT Pansgan sangat cocok buat dipakai kartu-kartu olimpik ya dan saran gua sih lebih baik kalau kalian mau emang persentase yang lebih tinggi dan tidak boncos ya kejar versi dark ya cuman gua nggak tahu bakal nunggu berapa lama ya buat eh HT Pansgan rilis versi darknya emm yaps jika kalian suka dengan video-video gue jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di next content guys bye stephanel